Parfum ini adalah bukti keberhasilan aku karena setelah berkali-kali aku beli parfum viral di tiktok itu selalu jong siapa yang kayak gitu juga pas selalu zonk kalau beli parfum viral di tiktok Hai sisbek yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan ketemu lagi bersama aku ambil novita jadi video kali ini seperti judulnya aku mau review parfum lagi dari out ini dari out IDP itu yang mini pack aku belinya karena baru mampu yang itu dan itu waktu itu belinya lagi flash sale gitu harganya jadi Rp12.000 apa berapa gitu murah banget kan aku beli di tiktok shop terus ini dalam produknya aku dapat keterangan dapat Rp35.000 give voucher bisa buat beli lagi nanti parfumnya so guys jadi aku bakal review kedua parfum ini jadi aku punya morokan sunset sama yang Tahiti Sunrise kedua parfum ini adalah bukti keberhasilan aku karena setelah berkali-kali aku beli parfum viral di tiktok itu selalu jong siapa yang kayak gitu juga pas selalu zonk kalau beli parfum viral di tiktok kedua parfum itu tahan lama banget ya kedua parfum ini tahan lama banget dan parfumnya tuh unik wanginya best banget aku suka dan dia ada mini packnya jadi aku bisa coba gitu ya aku berharap someday aku bisa nabung untuk beli yang fullnya gitu so kita bakal langsung aja bahas sekarang yang sangat morokan sunset ya aku bakal bahas yang morokan sunset jadi sebenarnya dia itu jenis parfum apa sih morokan sunset Oke sebelum kita lihat deskripsi parfumnya aku bakal deskripsi dari hidung aku yang pemula ini ya untuk perparfuman dia bukan dipengennya gerak gitu kita bakal lihat ya untuk deskripsi wangiannya yang morokan sunset ini Nah jadi kalau yang morokan sunset ini yang morokan sunset itu top notesnya ada ada neroli bergamot redfrips middle notesnya ada orange Blossom Yasmin sinamon resin bestnotenya ada vanilla caramel Mas sedarwood dan itu dipakainya acara-acara formal acara-acara aku tadi kok ngebayanginnya kayak pesta pantai ya Pesta tuh malam apa siang sih Hai itu katanya di rekomendasiinnya malam yang itu Oh iya sih ini kayak lebih cocok malam gitu Hai so formal itu iya bener-bener-bener Hai soalnya ini kayaknya kalau lagi di Pesta pakai itu kayak bakal menarik perhatian itu masih Hai tadi sweet abis dia sweet sweet gitu Hai ini wanginya tuh memang sweet tapi kayak serius gitu ini wanginya tuh sweet tapi kayak serius gitu Hai ini enak banget pasti ya kata-kata anda ini enak enak banget yang morokan sunset gini kalau dipakai siang-siang pasti bakal kayak mengundang perhatian banget lanjut aku bakal ke review yang tahiti sunrise yang ini Hai nah kalau yang tahiti sunrise itu dia kayak wangi-wangi pantai wangi-wangi garam laut wangi-wangi pasir pantai jadi dia tuh top-notesnya ada coconut ada Fruity not ada middle notesnya di sea salt Oh pantas ada solar notes besoknya ada vanila mas ember dia tuh bisa dipakai untuk casual formal formal juga bisa tapi aku kayak lebih casual aja sih wanginya dan dia bisa dipakai pangi sama malem Hai ini wangi kelapa campur sama wangi sih saatnya duk ini lagi banget candu banget Oh iya ini tuh dipakai dari pagi ke siang tuh kayak bakal enak banget gitu lah Hai hmm kayak lagi menikmati Hai pantai gitu ini aroma pantai banget aku kayak kalau pakai itu kayak aku berdasarkan kayak Mbak Rimar ini enak banget sih jujur dan aku udah cobain ya kedua produk ini nggak tahu perasaan aku aja bagaimana yang wanginya menyebar dan lebih tahan lama kalau di ruangan tuh yang morokan sunset jadi aku pernah pakai kayak kerudung gitu kan aku semprotin yang morokan sunset jadi pakai satu semprot aja itu awetnya emang seawet itu ya dan aku simpen si kerudungnya tuh itu nyebar kayak keruangan gitu loh ini kayak ruangan aku tuh kayak lagi pakai pengharum ruangan padahal enggak ini aku pakai yang morokan sunset aku semprotin ke kerudung gitu udah aku pakai juga tahan lamanya sih dua-duanya ini tahan lama cuma menurut aku yang lebih menyebar wanginya itu yang morokan sunset mungkin itu alasannya kenapa di rekomendasiin jatuh dipakainya di malam hari acara-acara formal atau intimate gitu ya yang si morokan sunset ini ini emang kayak seksi banget sih yang morokan sunset ini aku suka banget sama aromanya so temen-temen jadi dari kedua parfum ini temen-temen lebih suka yang mana lebih sering pakai yang mana boleh komen-komen di kolom komentar aku suka sama dua-duanya dan doain aku bisa dapat full size-nya sejujurnya aku nggak menyesal beli parfum viral di tiktok tuh ya baru kali ini baru mereka berdua ini so ada rekomendasi parfum apalagi aku coba ya wanginya tuh unik-unik tapi nggak zonk sesuai dengan tipe aku yang sukanya tuh wanginya energetic terus juga parfumnya tuh wanginya unik tapi enak nggak bisa bikin enak boleh komen-komen ya di kolom komentar sampai ketemu lagi di review selanjutnya produk-produk lainnya bye-bye